Baik, kita mulai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, para hilwa kok disitu? Para kok gak datang nanti? Hilwa Hilwa Loh, kok pengen di rumah? Nanti Senin sana lagi Jangan gitulah Kan kami rindu masih nazwa Tengoklah kami berdua tinggal disini Kalian tinggalkan Mana pulpen kita Spidol itu warna Merah hitam Coba lihat dulu Ada nampak? Nah baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajamain Anak-anak soleha Dibuka kameranya yuk Buka kamera Dibuka kameranya Biar ussaja tau kalian belajar betul Ini yang hadir cuma 17 orang Gimana lah ini Yang lain pada kemana Mana lah kawan-kawan nanti tuh Sarah Yang si yang kemarin datang kesini janjinya mau kamera-kamera itu Mau zoom-zoom itu Kenapa? Si Azmi Si Fatima Si Si Siapa lagi? Anissa Adelia Si Siapa lagi? 2 2 2 4 6 8 10 12 13 15 17 17 Kemarin Kenapa kok sedikit kali yang datang praktek Ada kemana? Masa cuma 5 biji? Hah? Cuma 5 biji aja Nah kalian bolehlah kalian kesini Pelajaran redox kita belum kan? Nah sini ya sekalian aja Biar mau roja Kelas 10 Nah baik Kita lanjut Materi kita Tentang apa terakhir? Apa terakhir kita? Reduksi dan oksidasi Pengertiannya sudah Terus Dimana kita terakhirnya? Ada tugas Ada latihan kita kemarin ya? Halaman berapa itu? 170 Iya 174 nomor Usaja suruh melengkapi tabel ya kan? Iya Melengkapi tabel Oke Kemarin Memang belum sempat Usaja Tapi ada beberapa orang yang bertanya Usaja jawab Ada beberapa yang Di babat abis aja gitu Usaja Konsep redoxnya itu Maksudnya yang mana? Itu maksudnya adalah Apakah dia konsepnya Tentang Pelepasan dan Penelengkapan elektron Atau Pelepasan dan Penerimaan Perlepasan atau peningkatan oksigen Atau Kenaikan atau penurunan bilox Itu maksudnya ya Maksud konsepnya Nah Sedangkan reduktor dan oksidator Memang belum kita bahas Insya Allah hari ini akan kita bahas ya Tapi Jagokali kemarin Ada yang udah menjawabnya aja Udah pandai-pandai Kelam berarti Kayaknya tuh Tampak guru pun udah bisa aja ya kan Betul ya Atau langsung ketau Waduh udah yang Yang nanya sama Brainly nih Iya kan Sekarang semuanya Lengkapilah tabel berikut Konsep reduktor Keluar langsung Iya kan Nampak dia langsung Oh baik kali Usazah terkadang berpikir nih Ini yang buat Brainly ini Sebenarnya dia bakalan berpahala Atau berdosa Ini kayak gitu Usazah pikirnya Iya kan Menurut kalian gimana Dia berpahala Atau berdosa Kira-kira ini Bingung Usazah ini Hanya Allah lah yang tahu ya Ya Apapun kebaikannya Mudah-mudahan lah Mendapatkan pahala Tapi ya Kalau kalian gunakan dengan Tidak sesuai pada tempatnya Ya kalian yang menanggung dosanya Gitu Nanti Di akhirat dipertanyakan Sarah Irawan Berapa lama belajar daring Satu setengah tahun Lalu Berapa banyak kejujuran yang kamu buat Lima persen Wah cambuk Banyak-banyak Gitu lah itu Iya kan Baru dia Dia akan bertanya lagi Kepada si Naila Husna Naila Husna Berapa lama kamu belajar daring Satu setengah tahun Dan Berapa Banyak kamu melakukan absensi bohong-bohong Begitu Sebanyak sekian persen absensi saya adalah Bocek-ecek Karena Males terkadang Gitu kan Tapi yang hadir hari ini Masya Allah ya Luar biasa ya Cuma 18 orang Dari dua kelas Dua kelas itu adalah 30 tambah 30 Berapa Patimah Amatul Karim 60 ya Kita tuh harusnya udah Kalau eceknya laki-laki Udah bisa Solat jumat berjamaah kita Berdasarkan jumlahnya Tapi Berdasarkan jumlah hari ini Tak bisa lagi lah Kita solat jumat berjamaah Cuma 18 orang Partisipan Kayak mana Istilahnya Kalau kita laki-laki nih Hilang Udah pada kemana Ini semuanya Ini betul ya Kalau usaha aja Nanti udah jumpa Rasa-rasanya Tangan usaha aja Udah gatel kali Mau Gitu Iya Mau diapain lah ini Gatel sekali Tangan usaha jenis rasanya Panggil kawan-kawan Panggil Panggil Paket adanya Bertiktok Ria ada Instagraman ada Update status Alay ada Menonton Youtube ada Tapi Youtube pelajaran Tidak ditonton Itu masalahnya Pagi-pagi Kalau pagi-pagi apa Sarah Irawan Sudah mengikuti pelajaran Satu Dua Tiga Lalap Dea Halika Sudah mengikuti pelajaran Satu Dua Tiga Eh Alebutet Rupanya Apa Rupanya Mana ada Yang ada Dia cuman Ya Goib Absen Nah oke Sekarang akan kita bahas ya Masalah Biloks Kita bahas tentang Reduksi Reduktor dan Oksidator Nah Sekarang Kita harus membahas dulu Tentang konsep Kenaikan dan penurunan Biloks Ya Materi Pengertian ketiga Tentang Oksidasi dan reduksi Adalah Yaitu Kenaikan Kenaikan Biloks Ada Kenaikan Biloks Apa itu Biloks kemarin Apa Biloks Biloks Iya Bilangan Oksidasi Penurunan Biloks Ya Kalau yang mengalami Kenaikan Biloks Itu adalah Oksidasi Sedangkan yang mengalami Penurunan Biloks Itu adalah Reduksi Oke Contoh Kita mulai dari yang paling sederhana dulu Kalau ada misalnya Senyawa Lagi ini K M N O 4 Gitu kan Berapakah Biloks Dari M N Dia bilang Berapa Biloks M N Berapakah Biloks M N Nah Kita langsung saja ke contoh Kalau kita nanti Mengikuti Kaidah-kaidahnya Kalian akan pusing Berapa Biloks MN Ingat saja Yang pertama Untuk Kaidah Penentuan Biloks Ingat saja Bahwa Pada umumnya Hidrogen Itu Biloks Nya adalah Positif Satu Oksigen Itu Biloks Nya Minus Dua Dan Unsur-unsur Lainnya Khusus Golongan Satu A Biloks Nya itu Adalah Sesuai Dengan Yang sudah Sering Sekali Ustajah Tanyakan Kalian Golongan Satu A Positif Satu Golongan Dua A Positif Dua Dan Seterusnya Ya Tapi Itu tidak Mutlak Ya Tidak Mutlak Tapi Kalau itu Tidak Itu Yang Diketahui Itulah Yang kita Pakai Nah Misalnya Tentukanlah Biloks MN Biloks MN Katanya Kalau Ada Begini Maka Kita Akan Buat Satu Persatu K K Itu Adalah Golongan Satu A Betul Pegang SPU Enggak Ini Semua Pegang Pegang Ayo Cepat K Itu Golongan Satu A K Golongan Satu A Ionnya Adalah Positif Berapa Ya Positif Satu Sudah Tambah Ini Jarak Antara Unsur Ke Unsur Ini Tambah Ini Tambah MN MN Adalah Yang Ditanya Buat Disini X Ditanya Tambah Oksigen Oksigen Tadi Saya Biloks Oksigen Itu Biloks Minus 2 Ya Berarti Minus 2 Karena Oksigen Disini Adalah 4 4 Maka Kali 4 Sama Dengan 0 Kenapa Sama Dengan 0 Ustazah Karena Disini Tidak Ada Embel Embel Plus Minus Jika Seandainya Ini Di Ustazah Buat Adalah KMN O 4 2 Minus Gitu Ustazah Buat Disini Jika Ustazah Buat Misalnya Adalah Soalnya KMN O 4 2 Minus Gitu Maka Ini Begini Jadinya Positif 1 Tambah X Tambah 2 Minus 2 Kali 4 Sama Dengan Minus 2 Ada Disini Sama Dengan Minus 2 Kalau Disini Minus 2 Kalau Disini Positif 2 Disini Jadi Sama Dengan Positif 2 Tapi Kalau Ini Soal Kita Disini Tidak Ada Disini Embel Plus Atau Minus Maka Disini Sama Dengan 0 Gitu Kira Kira Bisa Dipahami Bisa Oke Maka 1 Tambah X Minus 2 Kali 4 Berapa Minus 8 Minus 8 Sama Dengan 0 1 Tambah Minus 8 Berapa Berarti X Kurang 7 Sama Dengan 0 Betul Maka X Sama Dengan Positif 7 Betul 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 Ya Berarti Bilox MN Disini Adalah Positif 7 Gitu Ya Oke Kita Buat Contoh Berikutnya Ini Konsepnya Masih Matematika Dasar Contoh Lain Misalnya CR2 CR2 O72 O72 Negatif Misalnya CR2 O72 Negatif Tentukanlah Bilox CR Katanya Chrome Berapa Bilox Chrome Berapa Katanya Siapa Yang ditanya Itu Buat Jadi X Siapa Yang ditanya Itu Buat Jadi X Berarti Ini X Karena Disini CR Adalah 2 Maka Jadi 2 X Paham Karena Disini Adalah CR2 CR Yang ditanya CR 2 Makanya 2 X Tambah Oksigen Oksigen Tadi Bilox Adalah Minus 2 Kali Berapa Ini 7 Kali 7 Sama Dengan Berapa Si Pak Munira Iya Sama Dengan Negatif 2 Kenapa Tidak Sama Dengan 0 Sarah Irawan Senyam Senyum Kenapa Tidak Sama Dengan 0 Ini Tadi Sama Dengan 0 Ini Kenapa Tidak Sama Dengan 0 Kenapa Sama Dengan Minus 2 Karena Enak Enggak 0 Betul Kali Bisa Nanti Jawab Halia Rasida Halia Kenapa Ini Minus 2 Sayang Kenapa Enggak 0 Oh Tuhanku Kawin Aja Kenapa Ya Allah Gimananya Usah Ini Ngomong Kalian Enggak Dengar Atau Enggak Tau Atau Harus Nampak Bibir Saja Bergerak Baru Bisa Kalian Paham Kenapa Naji Wajan Nila Kenapa Ini Minus 2 Kenapa Enggak 0 Ada Embel Ada Disini Ionnya Disini Ada Ionnya Kalau Ini Tadi Tidak Ada Disini Sama Dengan 0 Ini Jadinya Sama Dengan 0 Tapi Karena Ini Ada Ionnya Minus 2 Maka Disini Jadi Sama Dengan Minus 2 Gitu Serah Lanjut Maka 2X Tambah Minus 2 Kali 7 Berapa Minus 14 Sama Dengan Minus 2 4 Tampak Pindah 14 14 Ke Kanan Berarti Berubah Bentuk Berubah Tanda Berarti Minus 2 Ini Minus 14 Pindah Ke Kanan Menjadi Positif 14 Betul 2 X sama dengan Minus 2 tambah Positif tambah 14 berapa? Positif apa negatif? Positif X sama dengan berapa? Positif 6 Berarti X sama dengan positif Berarti krom disini krom Biloxi krom adalah positif 6 Ada pertanyaan sempit disini Sebelum kita bahas Oksidator reduktor Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang mau duit? Sekarang kita masuk ke contoh nyata Masuk contoh nyata Aplikasi ini SN SN CL2 Tambah I2 Menghasilkan SN CL4 Tambah 2 HI Pertanyaannya adalah Tentukanlah Mana oksidas Apakah ini Yang pertama pertanyaan ini Apakah ini reaksi redox? Pertanyaan kedua Yang mana reduktornya? Yang mana oksidatornya? Itu pertanyaannya Oke kita jawab bersama-sama Perhatikan ya SN CL2 Kita ulangi dulu Reaksinya SN CL2 Tambah I2 Menghasilkan SN CL4 Tambah 2 HI Lihat Di mana Di mana Kita dari yang gampang-gampang Yang gampang Ini I2 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 Ini termasuk Kepada Atom Atom Apa? Sudah lupa nih Atom BB 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 Atom BB Bebas Bebas Kan sudah kita bahas Minggu-minggu lalu kan Bebas I2 CL2 O2 N2 Ini Ini Bebas Kalau Atom Bebas Biloksnya Sama dengan Nol 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 Jangan lupa itu Nanti Ditanya itu Sampai kalian Mau masuk ke Perguruan tinggi Ditanya itu Mau masuk ke SNPTN Eh Dek Berapa Atom Bebas Berapa Biloksnya Oh nol Bang Oh lulus Gitu Gitu katanya Ya Ini Atom Bebas Ini namanya Atau Kalau ada Dibuatnya Sudah berapa kali Usaja buat Atau MG Bebas CU Bebas Kalau CU Bukan Bebas Itu Senyawa Namanya Ini Biloksnya Adalah Nol Sudah Yang gampang Gampang Dulu Sudah Kenapa Usaja bilang Itu yang Gampang Makanya Kalau kita Menentukan Reduksi Oksidasi Pertama Kalian Untuk Menentukan Redoks Redoksnya Adalah Cari Dulu Ada Nggak Atom Bebas Ya Oh Ini Senyawa Ini Senyawa Ini Senyawa Oh Ini Tembebas Nol Pasti Sudah Baru Kita Melangkah Kesini SN CL2 SN CL2 Kayak Mana Usaja Cara Mencarinya Caranya Adalah Begini Cari Ini Ada Unsur SN Dan Unsur CL Unsur SN Dan Unsur CL Antara Dua Unsur Ini Antara Dua Unsur Ini Atau Untuk Berikut Berikutnya Ambillah Dia Unsur Yang Biasanya Yang Kita Cari Itu Adalah Unsur Yang Golongannya Lebih Besar Golongan Lebih Besar Itu Maksudnya Adalah Kalau Ada Golongan 1 Dan Golongan 2 Berarti Golongan 2 Lebih Besar Ada Golongan 5 Dan 6 Berarti Golongan 6 Atau Jika Dia Unsurnya Adalah Golongan Transisi Kalau Ada Kalian Temui Unsurnya Itu Transisi Pasti Itu Yang Ditanya Itu Biasanya Ini SN Biasanya Antara SN Dan CL Biasanya SN Yang Ditanya SN Ditanya Maka Buatlah SN Itu Adalah X Itu Memang Rahnya Kesini Putarkan Dulu Itu Itu Belakang Belakangnya Jangan Sampai Kami Tidak Kena Nanti Tebangan Ini Semua Perhatikan Baik Baik Tengok Lihat Ini Kita Tanya Adalah SN Sudah Ini Buat Jadi X Ini Buat Jadi X Tambah Sudah CL Golongan Berapa CL 7 Golongan 7 Berapa Ionnya Iya Negatif 1 Negatif 1 Kali 2 Karena Ada Disini 2 Maka Kali 2 Sama Dengan Iya Sama Dengan 0 Karena Disini Tidak Ada Ion Ion Maka X Minus 1 Kali 2 Minus 2 Minus 2 Sama Dengan 0 Maka X Sama Dengan Positif Betul Ya Pindah Oke Sekarang Kita Kesini SN CL 4 SN CL 4 Tetap SN Saja Yang kita Cari SN Berarti Ini Adalah X Tambah CL Tadi Golongan Berapa CL 7 Minus 1 Kali M 4 Sama Dengan Iya Bagus Sama Dengan 0 Minus 1 Kali 4 Iya Minus 4 Sama Dengan 0 Maka X Sama Dengan Positif 4 Sekarang Ini HI H Dan I Ini Gampang Aja Kalau Seperti H Golongan Berapa Golongan Berapa Kalau Kolongan 1 Berapa Ionnya Ini Positif 1 Sudah Ini Positif 1 Ini Pasti Nanti Harus Sama Dengan 0 Ini Kan Ya Kalau Ini Positif 1 Berapa Lini Biar Sama Dengan 0 Iya Negatif 1 Negatif 1 Positif 1 Tambah Negatif 1 0 Kan Iya Kan Ini Nanti Pasti Hasil Akan Sama Kalau Ini Kalian Kalikan Pun 2 Kali Positif 1 Positif 2 2 Kali Minus 2 Minus 2 Positif 2 Tambah Minus 2 Tetap Sama Dengan 0 Iya Kan Sama Ya Oke Jadi Sudah Dapatlah Kita Di sini H Ionnya Positif 1 I Ionnya Negatif 1 CL Kita Ambil Saja Sesuai Golongannya Negatif 1 SN Di sini SN Adalah Positif 4 Ini Buat Di sini Positif 4 Ini CI Adalah 0 Di sini CL Adalah Minus 1 Sedangkan SN Adalah Positif 2 Nah Nah Baru Baru Kawinkan Mana Yang Mirip Yang Sama Kawinkan Dulu Dia Bagaimana Cara Perkawinannya Usaja Perhatikan Ini SN Ini SN Nah Tarik garis Seperti ini Ya Ini Sudah SN Dengan SN Sudah Lalu Siapa Tidak nampak Oh iya Maaf Ini Sudah Nampak Oke SN Dengan SN SN Yang Di sebelum Reaksi Dan SN Yang Di setelah Reaksi Berikutnya Adalah Ini CL Dengan CL Sama Kan Sama-sama Negatif 1 Kalau Sama Abaikan Kalau Yang Sama Bilox Abaikan Cari Yang Berbeda Bilox Siapa Itu Ini CI 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 Dengan CI I Yang Di sebelah Kiri Dan I Yang Di sebelah Kanan Kita Tarik Garis Antara I Dengan I Ini Dengan Ini Sudah Perhatikan Yang pertama Kita Si SN SN Yang Di sebelah Kiri Bilox Adalah Positif 2 Sedangkan SN Yang Di sebelah Kanan Bilox Adalah Positif 4 Dari Positif 2 Menjadi Positif 4 Itu Namanya Mengalami Kenaikan Atau Penurunan Itu Istilahnya Naik Ya Positif 2 Menjadi 4 Itu Artinya Naik Berarti Di Sini SN Termasuk Reaksi Oksidasi Paham Mengalami Kenaikan Bilox Yaitu Dari Positif 2 Menjadi Positif 4 Sedangkan CI Perhatikan CI 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 Tadi 0 Menjadi Negatif 1 0 Menjadi Negatif 1 0 Negatif 1 Naik Apa Turun Turun Kalau Turun Namanya Apa Iya Kalau Turun Namanya Adalah Reduksi Sudah Perhatikan Ini Terakhir Dan Jat Yang Mengalami Oksidasi Sudah Ulangi Jat Yang Mengalami Oksidasi Si SN Tadi Yang Oksidasi Mengalami Oksidasi Jat Yang Mengalami Oksidasi Itu Disebutlah Dengan Reduktor Sudah Ulangi Jat Yang Mengalami Oksidasi Disebutlah Itu Dengan Reduktor Sudah Sedangkan Jat Yang Mengalami Reduksi Disebutlah Ini Dengan Oksidator Jadi Kalau Ditanya Siapa Reduktor 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 Disini Adalah Si SN Siapa Oksidator 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 Adalah Si I2 I2 Sudah Tapi kalau ditanya, pernyataan-pernyataan ini penting ya Siapakah reduktornya, reduktornya adalah si SN SN pada senyawa SNCL2 Ustazulang pahami kalimat ini Kalau ada pertanyaannya, siapakah reduktornya Reduktornya adalah SN pada senyawa SNCL2 Tapi kalau ditanya, siapa hasil reduktornya Hasil reduktornya jawabannya adalah SNCL4 Sebaliknya, kalau ada pertanyaannya Siapa oksidatornya, oksidatornya adalah I2 Ini I2, oksidator Tapi kalau ditanya, siapa hasil oksidatornya Hasilnya adalah ini dia I pada HI Yang ini reduktor, ini hasil reduktor Ini oksidator, ini hasil oksidatornya Paham sampai sini kira-kira? Ada pertanyaan? Hah? Kok pulang? Hah? Ada pertanyaan? Nah, boleh Bisa 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 Satu reaksi bisa mengalami dua-duanya Iya Bisa Itulah disebut dengan reaksi autoredox namanya Kita bahas keberikutnya Itu di buku kalian ada itu kayaknya Halaman Halaman 176 Boleh lihat halaman 176 reaksi autoredox Satu reaksi dia mengalami dua-duanya Oksidasi dan juga reduksi Sebelum kita lanjut ke situ Ada pertanyaan lagi tentang ini Coba dilihat-lihat dulu Dipandang-pandangin dulu Betul Betul Tidak Kalau ada oksidator Kalau Apa sih? Kalau dia sudah termasuk reaksi redox Kalau dia sudah redox Pasti dia ada oksidator dan reduktornya Tapi kalau misalnya reaksi itu adalah hanya reaksi oksidasi saja Misalnya reaksi ini adalah reaksi oksidasi Tidak ada reduksinya Ya berarti dia cuma punya reduktor Tidak ada oksidatornya Gitu Ya Tapi kalau dia sudah redox Pasti ada reduktor oksidator Kalau cuma salah satunya yang ada Berarti ya salah satu saja yang ada No, no, no Ada lagi Sudah cukup? Biar kita lanjut Tapi waktu kita sudah mau habis ini Sudah? Bisa? Bisa ya? Apa? Apa? Ia ini lagi ngomong Coba buka buku kalian halaman Soalnya kalau usaha saya minta kalian mengerjakan Kumpulkan begini, begini, begini Tidak pernah kalian mengumpulkan dengan betul Yang mengumpulkan cuma berapa orang Nah oke Coba buka halaman 178 No, no, no 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 178 Coba lihat Di situ reaksinya Pertama C tambah 2S Sana jalan-jalan sama kakak Jalan-jalan sama kakak Nengok kucing sana Maaf ya Oke Tunggu sebentar 5 menit 2 menit aja C tambah 2S Menghasilkan CS2 Ya Oke Perhatikan Rumus kiri Ada kan kotaknya ya Rumus kiri gitu kan Yang ini Kalau yang tidak punya buku Saya tunjukkan di sini Ini Ya C tambah 2S Menghasilkan CS2 Rumus kiri C Yang ini C Berapa biloksnya Termasuk apa itu Bebas Atom Bebas Iya Berarti Berapalah biloks C Di situ Iya Nol Isilah di situ Nol Sekarang Rumus kanan C Dalam CS2 C Dalam CS2 Bagaimana caranya Usazah Berarti C Di sini Kalian buat Jadi X Ya Lalu Si S S itu Golongan berapa Golongan berapa S Ya C Dalam CS2 Katanya Carilah Seperti yang tadi Ini ya C Dalam CS2 Berarti C Dalam CS2 Berarti C jadi X X Tambah Golongan S itu Golongan 6 Berarti minus 2 Minus 2 Kali 2 Sama dengan Sama dengan Mereka berapa ini Ya sama dengan 0 Maka X Minus 2 Kali 2 Min 4 Sama dengan 0 Maka X Sama dengan Ya Positif 4 Berarti di sini C Eh mana nih Berarti di sini C Dalam CS2 Adalah berapa di sini Positif 4 Tadi di sini berapa Di sini tadi 0 kan Di sini Di sini Positif M Ya kan Oke Di kiri 0 Di kanan Positif 4 Bertambah Atau berkurang Bertambah Berarti di sini Centangnya Centang Bertambahnya berapa 4 Dia bertambah 4 Kalau dia bertambah 4 Dia termaksud Reduksi apa Oksidasi Iya Centang lah ini Nah Gitu Ya Kita lanjut Satu lagi Sebelum habis waktu nih Sebenarnya udah habis Tapi satu lagi Biar lebih paham Ini Reaksinya adalah CL2 Di sebelah sini aja Antina Zua Di sebelah sini CL2 Tambah 2 KOH Menghasilkan KCL Tambah KCL O Tambah H2O Ini 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 S Ini Masih punya Ini Paham gak Maksud Saja nih Ini Pengetikan Buku kita Yang kurang Mantap Ini Harusnya Ini ke bawah Kita selesaikan Dulu Yang ini Dulu kita Selesaikan S Pada sebelah kiri S ini termasuk atom Bebas kan Berarti berapa disini 0 Udah S Dalam CS2 Berapa kita Proleh tadi Tadi dia Golongan 6 kan Golongan 6 Negatif 2 Betul Iya kan Oke Sekarang kita perhatikan Di kiri dia 0 Di kanan Minus 2 0 ke minus 2 Bertambah Apa berkurang 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 Berapa Iya Dia berkurang 2 Kalau dia berkurang Itu reduksi Oksidasi Iya Reduksi Centang Di sini Jadi Kalau ditanya Pada reaksi Ini Pada reaksi Ini Siapakah Oksidatornya Siapa Oksidatornya Yang ini Yang C Tambah 2 S Menghasilkan CS2 Siapa Oksidatornya Siapa S Betul S Siapa Reduktornya Iya C Adalah Reduktornya Begitu ya Oke Silahkan Diselesaikan Sampai Kebawah Kalian Tidak Perlu Memfotokannya Sekarang Sama Saja Tapi Nanti Sewaktu Waktu Akan Ustaz Minta Ya Soalnya Nanti Kalau Saja Bilang Sampai Jam 6 Sakit Hati Ujung Ujung Jadi Silahkan Dikerjakan Tapi Sewaktu Waktu Ustaz Minta Harus Ada Ya Ini Selesaikan Tabelnya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tanya Kau Saja Jafri Demikian Saja Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh